Pemirsa bulan suci ramadhan menjadi ajang umat islam di seluruh dunia untuk meningkatkan ibadah, salah satunya ibadah umroh. Begitu pula antusias masyarakat di Jambi dalam mengikuti umroh pada Rabada tahun ini, berikut tiputannya. Bulan suci ramadhan merupakan bulan keberkahan bagi umat islam di seluruh dunia. Biasanya umat islam antusias mengikuti berbagai ibadah, salah satunya umroh. Seperti yang ada di kota Jambi. Disampaikan oleh Mita, selaku staf lembaga tur umroh Ajuwatur Indonesia. Pada saat Rabada, Jambi Jambi yang berangkat meningkat drastis, yakni sebanyak 250 jambi yang dibagi menjadi 5 grup keberangkatan, yang terdiri dari 4 grup reguler dan 1 grup backpacker. Menurutnya jumlah ini meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Ada pun untuk biaya keberangkatan, pihaknya menyediakan ragam paket, dengan kisaran biaya mulai dari 28 juta rupiah saja. Ketika ditanya dari kalangan mana jamaah yang mendominasi, dia mengatakan kebanyakan berasal dari pekawai negeri sipil, lalu karyawan swasta dan juga petani. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan, Ajuwa telah memberangkatkan 4 grup umroh reguler dan 1 grup umroh backpacker. Umroh backpacker adalah salah satu program terbaru dari Ajuwa. Gitu ya. Jumlah orang yang diberangkatkan, mbak, isinya berapa? Untuk jumlah jamaah yang diberangkatkan selama bulan Ramadan, kurang lebih ada 250 orang, baik dari umroh reguler dan umroh backpackeran. Selama Ramadan juga, untuk antusias pendaftaran meningkat untuk pendaftaran di bulan syawal dan di bulan awal musim atau sehabis lebaran haji di bulan Juli 2024. Kalau untuk paket biaya perjalanan itu, apa aja mbak? Berapa? Kalau untuk saat ini, kita untuk paket umroh ada di umroh awal musim. Untuk harga paketnya itu 28 juta rupiah untuk paket umroh super hemat. Dan setiap pendaftaran itu mendapatkan cashback 1 juta rupiah dengan minimal DP 1,5 juta. Jika jamaahnya daftar dengan minimal DP 1,5 juta, langsung mendapatkan perlengkapan lengkap. Ini berlaku saat Ramadan aja mbak ya? Untuk saat ini promonya berlaku selama Ramadan. Karena antusias masyarakat di Provinsi Jambu itu kebanyakan mendaftar di awal musim sehabis lebaran haji. Karena kan ada promo cashback 1 juta. Jadi banyak masyarakat itu yang berminat untuk mendaftar umroh di bulan umroh di awal musim. Terima kasih.